bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan syawal padahal kita sudah lompat bulan ramadhan jadi hampir dua bulan atau lebih dua bulan benarnya lebih dua bulan kajian kita vakum dan hari ini kita mulai kembali bahkan saya dengar juga majelis alfonsa juga baru mulai dari semua kajian baru mulai baik-baik pantas kelihatan kangen-kangenannya kuat ini ya walaupun kue lebarannya sudah habis gitu ya tapi ya hamdillah suasananya masih suasana lebaran obrolannya paling tidak baik pada kesempatan dan pagi hari ini untuk di pagi hari yang luar biasa setelah lebaran saya merasakan ada kemajuan di Jakarta semakin macet pulang kelebaran saya ngerasa luar biasa yang acet entah ampun alat kuliah kayaknya yang paling parah yang saya rasakan karena saya dari arah selatan itu pancoran dengan kuningan itu ya hindari lah itu-itu gimana caranya ya kalau nggak bisa lewat laut ya lewat udara sewa helikopter ya jadi sekali-kali pengajian kita pakai helikopter aja transportasinya biar cepat pada pagi hari ini kita akan mulai membuka atau katakanlah membahas kunci kajian kita yang Insya Allah sudah atau Alhamdulillah sudah masuk fase Madinah ada beberapa ini yang yang satu tadi mati apa nggak di coba ya Cez kalau ini mati kan baterainya coba nggak muncul suaranya nggak muncul coba ya nggak muncul kita sudah masuk fase Madinah Hai dan untuk mengikuti perjalanan Rasulullah SAW di kota Madinah ada ada beberapa pembahasan kunci Hai untuk memahami latar belakang Hai perjalanan Rasulullah SAW di kota Madinah sehingga ketika kita mengikuti perkembangan kaum muslim di Madinah kita bisa paham dengan mudah bisa menghubungkan antara kejadian-kejadian yang umum atau dapat kita baca secara umum dalam buku-buku siroh dengan latar belakangnya judul ini contohnya bagi Najjar tidak banyak diulas atau tidak diulas sepanjang lebar dalam kitab-kitab siroh Hai padahal Bani Najjar Hai adalah kelompok Madinah yang paling dekat dengan Rasulullah SAW dan bisa dikatakan banyak hal atau banyak peristiwa yang terjadi yang terkait dengan Bani Najjar baik itu lokasinya kemudian tokoh-tokohnya yang berperan besar dan dalam banyak peristiwa sepanjang sejarah Islam terutama di masa Rasulullah SAW dan masa sahabat untuk itu saya merasa kita perlu memahami atau mengetahui Bani Najjar itu siapa sih itu dan saya coba untuk memberikan keterangan awal bahwa Bani Najjar adalah keluarga nabi di Madinah yang menarik Rasulullah itu orang mana berasal dari Mekah ketika beliau hijrah ke Madinah tentu beliau menjadi pendatang di Madinah kesan yang akan muncul karena pendatang berarti Rasulullah itu sama sekali orang asing di Madinah padahal sesungguhnya tidak sepenuhnya asing di Madinah itu ada keluarga Rasulullah SAW yaitu Bani Najjar jadi Bani Najjar Ansar atau Muhajirin penduduk asli Madinah atau orang luar asli Madinah berarti Bani Najjar itu adalah pribumi Madinah Ansar tergolong Ansar Rasulullah Muhajirin ketika Rasulullah pindah ke Madinah atau hijrah ke Madinah ternyata diantara penduduk asli Madinah itu ada yang terhubung dengan Rasulullah SAW dalam ikatan kekerabatan atau kekeluargaan yaitu Bani Najjar dari sini sebenarnya kita bisa melihat juga bahwa tentu bukan satu kebetulan yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala menaklirkan termasuk perjalanan hijrah Rasulullah SAW terusir dari Mekah dari keluarganya Mekah itu kan Quraish Quraish itu semuanya keluarga Rasulullah SAW karena itu satu suku walaupun yang terdekat dengan Rasulullah SAW adalah Bani Hashim tentunya dan Bani Muttalib tetapi yang lain-lain juga masih keluarga beliau terusir dari lingkungan keluarga dan kemudian masuk ke lingkungan baru tetapi di lingkungan baru itu pun ternyata masih ada keluarga sehingga kemudian Madinah itu begitu luar biasa membela Rasulullah SAW juga tentu faktor iman nomor satu artinya bahwa imannya kaum ansar yang begitu luar biasa yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang tinggal di negeri itu lebih dulu yaitu orang-orang ansar dan beriman tentunya atau karena iman mereka bertahan disitu yuhibbuna manhajaru ilaihim sangat mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka tentu cinta ini karena iman karena Allah itu artinya iman adalah faktor paling utama pertama dan utama yang mendorong orang ansar begitu kuat membela Rasulullah SAW membela Islam tetapi juga kita tidak bisa mengabaikan faktor kekeluargaan yang terjalin antara Rasulullah SAW dengan orang Madinah terutama Bani Menjar dan juga tidak satu kebetulan ketika kemudian Rasulullah SAW ketika menetap di Madinah Armin tinggal di Madinah rumah beliau tentu sebelum rumah adalah masjid beliau itu di tanah siapa tanah Bani Menjar ini dia jadi kalau kita ke Masjid Nabawi sesungguhnya Masjid Nabawi dan area sekitar Masjid Nabawi itu adalah tanah Bani Menjar Jangan-jangan kita tidak tahu Nah itu dia salahnya Ansar tapi secara khusus adalah Bani Menjar dan Bani Menjar keluarga Rasulullah SAW bagaimana terjalin ke keluarga ini bagaimana hubungan kekerabatan antara Bani Menjar dan Rasulullah SAW terjalin dan bagaimana hubungan itu berjalan gitu ya artinya asal usulnya bagaimana terhubung dan bagaimana kemudian berjalan hubungan itu seperti apa dari waktu ke waktu dan bagaimana kemudian hubungan itu berperan besar setelah Rasulullah SAW berada di dalam kota Madinah siapa saja dari Bani Menjar yang muncul sebagai tokoh-tokoh penting yang menentukan perjalanan Islam dalam sejarah Islam ternyata tidak kecil tidak sedikit dan mereka adalah orang-orang hebat artinya ketika mereka sadar kami adalah kerabat Rasulullah kami keluarga Rasulullah mereka tunjukkan seberapa kuat perjuangan pembelaan mereka terhadap Islam terhadap Rasulullah SAW gitu loh makanya kenapa dalam Islam selama itu sangat-sangat kita makan betul kita sangat membutuhkan dasar yang kokoh ukhwah imaniya persaudaraan karena iman tetapi kalau persaudaraan karena iman itu ditambah plus karena dia keluarga sudah sama keluarga satu pandangan satu visi satu iman dengan kita akan lebih dahsyat itulah yang membuat Abu Bakar as-siddiq ketika Rasulullah minta masukan setelah perang badar tawanan ini mau diapakan maka Abu Bakar as-siddiq dalam pandangannya ya Rasulullah bagaimanapun mereka ini tawanan ini masih keluarga kita kalau kita bebaskan tentu dengan bebaskan kan dengan tebusan ya waktu itu intinya bebaskan artinya kan berarti tidak dihukum hati kita berharap dengan begitu merasa berhutang budi sehingga mereka akan menyadari kekeliruan mereka mereka akan masuk Islam di kemudian hari itu kita harapkan dan kalau mereka masuk Islam karena mereka keluarga kita maka kita akan mendapatkan pendukung yang otomatis akan mati-matian membela kita karena selain mereka kemudian masuk Islam itu yang diharapkan mereka jelas adalah keluarga jadi Abu Bakar itu bukan semata-mata ingin tebusan uang bukan hanya sekedar itu cuman tentu di sisi lain kaum muslimin juga membutuhkan kekuatan ekonomi karena waktu itu masa perang badar masih sangat sulit sekali sehingga di satu sisi katakanlah menanam jasa supaya mereka kemudian tersadarkan kamu itu seharusnya dihukum hati tapi masih diberi kesempatan untuk sadar dan kalau mereka sadar mereka akan menjadi pembela-pembela hebat karena keluarga nah itu jadi gak sederhana pandangan ini belum mulai dari itu nah kita akan lihat Mbak Najjar itu seperti apa pembelaannya terhadap Islam luar biasa dan Rasulullah SAW itu ketika tinggal di Madinah tinggal di tempat yang paling aman yang paling dipastikan paling aman tentu semua ansar itu mengharapkan Rasulullah tinggal di tempatnya masing-masing kan ada banyak kelompok ada banyak pemukiman ada banyak klan di Madinah tapi ketika Rasulullah berada di Mbak Najjar berarti di tempat yang dipastikan adalah tempat yang paling total dalam membela beliau menjaga beliau dan seluruh-seluruh nah gitu ya asal usul bahan Najjar kita harus pahami dulu di Madinah itu ada dua suku besar Arab secara etnik ada Yahudi ada Arab di Madinah ya Yahudi ada beberapa kelompok Arab juga ada beberapa kelompok yang Arab itu ada dua kelompok besar ada dua suku besar yaitu Aus dan Khazraj secara jumlah Khazraj lebih besar daripada Aus nah nanti Khazraj itu ada pecahannya Aus ada pecahannya ya kita sebut yang disebut Bani-Bani itu itu atau klannya lah Bani Najjar ini dari mana? dari Aus atau dari Khazraj? dari Khazraj jadi dari Aus dan Khazraj Bani Najjar adalah salah satu kelompok yang mengindu kepada Khazraj Nah perlu diketahui bahwa di masa awal-awal atau sebelum Islam tepatnya kata Madinah itu kan belum muncul yang memberi nama Madinah itu adalah Rasulullah SAW artinya setelah hijrah sebelum hijrah kota Madinah secara umum itu lebih dikenal dengan nama yang berbeda walaupun ketika Rasulullah menyebut kata Madinah awalnya itu untuk menggantikan satu kawasan di Madinah yaitu kawasan yang disebut dengan Yastrib jadi Yastrib itu sebenarnya nama untuk sebagian kawasan di Madinah sekarang bukan seluruh Madinah namanya Yastrib enggak, Kuba Kuba dengan Yastrib itu beda kalau sekarang sama Madinah semuanya lah mau Kuba mau yang lain-lain jadi seperti itu nah Yastrib itu tempatnya Khazraj atau tempatnya sebagian Khazraj tidak semua Khazraj juga karena yang lebih populer adalah Yastrib dan Yastrib adalah tempatnya Khazraj ketika orang-orang dari sekitar Madinah sebelum Islam itu keluar maka di luar itu yang dikenal selain Yastrib adalah Khazraj kalian dari mana? kami dari Khazraj itu artinya apa? kami dari Yastrib kami dari Madinah gitu loh itu karena saking dominannya Khazraj dari segi jumlah lebih banyak nah artinya ketika Bani Najjar berasal dari Khazraj berarti Bani Najjar berasal dari kelompok yang sangat kuat di Madinah satu sisi terlebih lagi perlu diketahui bahwa ternyata Bani Najjar diantara kelompok-kelompok Khazraj itu merupakan kelompok yang paling diperhitungkan diantara kelompok yang paling diperhitungkan pada masa itu ada dua kelompok yang sangat diperhitungkan di Madinah dari kelompok Khazraj yaitu yang pertama adalah Bani Salim yang kedua adalah Bani Najjar Bani Salim itu letaknya dekat Kuba ibu-ibu tahu Bani Salim? nggak tahu yah jangan saling ini Indonesia ibu kalau dari Madinah umumnya kalau mau dari dalam kota Madinah mau ke Kuba itu biasanya umumnya lewat tapi sekarang sih ada beberapa jalan ya kalau dulu saya dari sebutnya Syariq Kurban dari Masjid Bilal Tembus kalau sekarang bisa dari awali bisa dari macam-macam kalau saya tanya ibu juga nggak tahu kali yah ibu dari mana kalau Kuba tapi yang penting Bu sebelum masuk ke Kuba ke area Masjid Kuba otomatis Kuba itu akan berada di hadapan ibu dan cenderung sebelah kanan sebelah kanan kalau dari dalam kota Madinah masuk ke Kuba itu sebelum ke Kuba di sebelah kanan itu ada satu area dan ada satu masjid di situ kecil Masjid Bani Salim atau Masjid Jumwa Masjid ini menjadi monumen di tempat atau di lokasi itulah pertama kali Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat di Bani Salim nggak pernah ke situ yah kalau malinah kalau ziarah yah jadi nggak pernah tahu Masjid atau tempat tempatnya secara ini apa namanya sejarah gitu itu lokasi pelaksanaan Jumat pertama yang diubin Rasulullah SAW yang sekarang kemudian dibangun Masjid Jumat itu di area Bani Salim nah jadi Bani Salim ini adalah Bani yang bisa dikatakan paling berpengaruh saat itu sebelum Islam dan yang kedua adalah Bani Najjar jadi tokoh-tokoh Khosroj dari waktu ke waktu itu muncul dari dua Bani ini sampai kemudian masa awal Islam muncul kekuatan dari Bani lain yaitu Bani Sa'idah dari Bani Sa'idah muncul Sa'ad bin Obadah itu dia tetapi sebelumnya kalau tidak dari Bani Salim ya dari Bani Najjar artinya Bani Najjar itu sangat diperhitungkan sekali kalau di Mekah itu kita tahu ada dua Bani yang paling kuat lah mungkin kalau kita tambah di level yang sama ada tiga atau empat yaitu Bani Hashim keluarga Rasulullah dan Bani Makzum keluarga Bujahal itu yang paling kuat di Mekah kalau kita tambah ya Bani Abdi Syams keluarga Bu Sufyan keluarga Usman bin Afan itu yang paling kuat di masa-masa Nabi SAW ketika mulai berdakwah yang lainnya cenderung di bawah itu levelnya nah jadi Bani Najjar adalah Bani yang sangat terhormat dari waktu ke waktu melahirkan pemimpin-pemimpin besar Madinah gitu ya dan diantaranya adalah Amr bin Zaid dari Bani Najjar An-Najari yang menjadi tokoh terpenting Madinah Madinah semasa dengan Hashim Buyud Nabi SAW jadi ketika di Mekah itu tokoh terkemukannya Hashim di Madinah adalah Amr bin Zaid dari Bani Najjar nah ini dia nah dua nama ini kemudian terikat itu dia Hashim itu tadi tokoh utamanya Mekah di Madinah tokoh utamanya Amr bin Zaid Yaitu Salma binti Amr bin Zaid Hashim itu kemudian ketika ke Madinah kepincut dengan anaknya Amr bin Zaid yaitu Salma binti Amr bin Zaid menikahlah Hashim dengan Salma ini ini mulanya apa namanya ikatan antara keluarga Nabi SAW ini asal usul ikatan keluarga Nabi dengan Bani Najjar Hashim pada masa itu sudah dikenal sebagai selain ya ketokohannya karena juga apa namanya kekayaannya dia seorang pengusaha kelas kakap bukan sekedar di Mekah tapi di seluruh jazirah Arab saat itu Hashim itu orang yang melakukan kontrak dagang sehingga memudahkan perdagangan antara Mekah dengan berbagai wilayah di jazirah Arab bahkan sampai dengan luar jazirah Arab kalau ibu memperhatikan surah Quraysh surah ini berbicara tentang apa iya apanya perjalanan perjalanan maksudnya perjalanan dagang kemudian diberitakan lu lagi dagang gitu surah surah ini surah Quraysh ini surah Quraysh ini sedang berbicara tentang apa tentang kehebatan keunggulan perdagangan Quraysh dominasi dagang perdagangan Quraysh di seluruh jazirah Arab karena al-Qur'an mengatakan al-Qur'an 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 hanya dingin dan panas dua kalau kita kita udah musim dingin musim hujan dengan musim kemarau nah kita musimnya itu nggak ada musim dingin Indonesia emangnya pada punya baju tebel-tebel gitu siapa yang pake longjon di Indonesia ini ketawa kegerahan musim panas juga nggak ada gitu ya artinya ketika al-Qur'an menyebutkan ilafi imrih latashita'i wassaif mereka bisa berdagang di musim panas dan musim dingin berarti sepanjang tahun perdagangan Quraysh itu perdagangan Mekah itu nggak berhenti ini hebat bu artinya mereka sudah bisa mengatasi kondisi atau cuaca tidak menghentikan perdagangan mereka mau musim panas mau musim dingin terjadi di jazir Arab mereka tetap bisa menjalankan perdagangan dan untung hebat ini di Jepang orang itu masa produktifnya terbatas karena ada musim salju di beberapa negara bersalju mati kan perekonomian berhenti kan otomatis kalau sudah musim salju sehingga mungkin mereka efektifnya cuma 8 bulan 9 bulan 3 bulan 4 bulan mereka tidak mungkin ya musim salju keluar aja saya nggak pernah sih ke daerah yang bersalju di musim salju ngapain juga sih kan kan begitu tingkat kecelakaan lalu lintas tinggi gitu ya atau kemudian ya rumah bisa ada yang roboh ada yang apa fasilitas umum juga begitu karena digelayuti salju yang sangat berat tebal bandara mati beberapa kasus kan seperti itu kita tahu musim dingin atau apalagi musim panas di jazir Arab utama di Mekah itu ekstrim tapi mereka musim panas mereka keluar dari Mekah ke daerah yang dingin 6 gitu musim dingin mereka keluar ke daerah yang hangat gitu nah ini dia dan sepanjang itu mereka berjuangan kenapa mereka bisa begitu ini tidak berjalan begitu saja itu karena ada perjanjian perdagangan atau kontrak perdagangan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Mekah yang membuat para perdagang Mekah bisa berjualan untuk berdagang sepanjang tahun sehingga kalau mereka musim panas kemana kalau musim dingin mereka ke selatan siapa kemudian yang memulai kontrak ini siapa yang bisa membuat kontrak dagang dengan berbagai pihak termasuk dengan luar negeri bahasa kita sekarang Hashim jadi Hashim itu pedagang sekelas itu ya kalau bahasa kita begitu lah Hashim itu orang Mekah istrinya yang tercatat 5 5 kalau gak salah 5 atau 6 dan tidak ada satupun yang berasal dari Mekah berkelas bu tanpa usaha dia kemana-mana jadi istrinya ada yang disini ada yang di kota ini ada yang di kota ini gak ada satupun dari Mekah sebut misfar dia selalu berjalan nah ini misalnya di hadapan ibu-ibu sih bicara jadi kurang pas tapi itu keadaannya ada sampai begitu maksudnya Hashim itu Bu nah salah satu istrinya adalah Salma binti Amr bin Zaid dari Bani Amr bin Najjar dari Medina dan bukan sembarang Salma itu karena Salma adalah anak seorang pemimpin terpaling berpengaruh di Medina ya ya strip saat itulah bagaimana kisah pertemuannya pertemuannya juga gak sederhana pertemunya di pasar ngapain Salma lagi belanja gitu bukan Salma itu lagi berdagang dia juga berdagang zaman itu gak ada yang namanya tokoh dalam arti tokoh yang berpengaruh di masyarakat yang katakanlah bukan pengusaha itu sulit sekarang juga begitu kan sebenarnya tokoh-tokoh kita kan juga mengikuti banyak pengusaha kan sebenarnya yang ingin jadi tokoh itu kan berebut jabatan juga pra pengusaha karena mahal gaya politik ya iyalah bukan perlu lagi bu kalau jadi anggota mau jadi caleg anggota logistratif menurut tingkat nasional kalau gak punya uang M ya susah ya kalau gak punya minjem dulu ke yang punya uang lagi-lagi ekonomi jadi Salma itu berdagang bu di pasar artinya dia apa dia kalau di Mekah kan kemudian dia tahu ada khadijah kan seperti ini jadi Salma juga seperti itu dia memang pedagang belum maksudnya wanita yang secara mandiri gitu secara ekonomi bahkan dia menjalankan roda perniagaan gitu loh berkarir bahasa kita sekarang jadi dia berdagang di pasar dan Hashi memperhatikan hebat sekali dia berdagang tertarik dia ya lain lah emang kelasnya kan sama bahasa kita kemarin berdekatan lah kan gitu ya taruh ini rasa jahiliah ini ternyata dia adalah seorang wanita putri dari tokoh terkemuka mudah menyunting seorang wanita di masa jahiliah gak semudah kita bayangkan apalagi wanita-wanita sekelas seperti Salma gak mudah di masa itu wanita tidak seperti kita bayangkan ya di masa jahiliah wanita itu lemah cenderung di apa namanya jadi di peralat atau apa yang terintimidasi gak juga bu salah kalau kita membayangkan jahiliah sepenuhnya seperti itu Salma ketika dikati oleh Hashim dia merasa saya siapa bukan orang biasa tentu pernikahan oke lah suka sama suka iyalah wajar lah masa gak ada suka sama suka tapi Salma kemudian intinya mencarakan banyak hal kepada Hashim aku bersedia menikah denganmu tapi blablabla termasuk diantaranya masalah anak anak yang kurus dan Hashim oke lah gak masalah artinya dia punya anak disini punya anak disitu kan istrinya dimana-mana saya nah terjadilah pernikahan Hashim setelah pernikahan itu ya berdagang waktu itu kan ketika Hashim dari Mekah ke Madinah di Madinah kan tinggal beberapa lama untuk berdagang dulu apalagi Nekyah setelah itu dia berjalan lagi berdagang lagi ke tempat lain artinya gak langsung pulang ke Mekah ini dalam perjalanan Hashim menjelajah seperti biasa Hashim itu baru kembali ke Mekah itu kalau sudah dekat-dekat musim haji sejauh itu terus dagang dari situ kemana? ke berbagai kota, wilayah sampai kemasuk Syam Syam waktu itu di bawah pemerintahan Romawi artinya ke luar negeri dagangnya sampai dimana? sampai di ujung Syam sampai ke daerah pelabuhan yaitu Gaza Gaza sekarang Gaza Gaza itu kalau kita lihat peta itu sudah di laut artinya di pelabuhan artinya sudah ujung berarti dari Gaza barang-barang komunitas itu kemana kelanjutannya? dua kalau darat ke Mesir kalau laut ke Eropa perdagangan Hashim itu selevel itu zaman itu dan Hashim adalah yang memegang hak kontrak dagang itu wow berkelas Rasulullah mungkin di kisaran 120 atau 150 tahun sebelum Rasulullah lah kan buyutnya Rasulullah kalau setiap periode itu 40 tahun saja Hashim 40 tahun kemudian Abdul Muttali 40 tahun kemudian Abdullah 40 tahun di Gaza inilah Hashim meninggal di Madinah Salma istrinya mengandung iya Hashim itu di Gaza meninggalnya enggak ketemu enggak ketemu enggak ketemu kasihan emang novel bu kasihan enggak dramatis tenang aja ini sejarah nah berita tentu sampai baik itu ke Madinah ataupun ke Mekah bahwa Hashim meninggal ya kan ada rombongan dagangnya rombongannya kan pulang bawa berita meninggal kan begitu di Gaza sakit biasa lah nah komoditas dagangnya kan Al-Quran menyebutkannya Rehla Tashita Iwaswaif artinya musim panas ke utara musim dingin ke selatan selatan itu mana selatan itu Yaman dan Habasyah Afrika artinya barang-barang dari Afrika dan barang dari Yaman itu diambil oleh Quraysh ketengah ya barangnya apa aja ya tentu penghasilan dari Yaman dan gading kemudian apa lagi ya ya macam-macam buah-buahan ataupun macam-macam lah gitu yang dikeringkan saat itu sudah ada pengeringan buah-buahan Zabib itu seperti dari anggur yang dikeringkan kismis macam-macam lah itu intinya artinya dari barang-barang komoditas dari Afrika komoditas dari Yaman ditarik ke dan Yaman terkenal dengan dengan pakaiannya dengan kerajinan pakaiannya itu paling terkenal Yaman pada masa itu ditarik ke Mekah dari Mekah itu kemudian dijual ke utara dijual ke utara itu ada dua yaitu Romawi kalau Romawi berarti barangnya dari mana dari Mesir dan dari Eropa jadi barang dari Mesir dan Eropa kemudian itu kan dulu-dulu itu barter tukar kan selain dengan uang jadi barang dari selatan ditukar dengan barang dari utara dan ada uang juga hasil dari situ dan kemudian dari arah timur Persia barang-barang Persia produk Persia dan pasar-pasar dari sebelum Persia Persia dari mana pasarnya dari timur lagi dari Cina dari India dan India dari mana termasuk dari Indonesia oh iya rempah itu sudah sangat dikenal saat itu ibu kalau ibu baca dalam riwayat Tobari dalam catatan Imam Tobari diantara komoditas dagang atau barang-barang dagangan yang dibawa oleh Khuraish kemana-mana diantaranya itu menarik bu fil-fil cabai rempah itu ada di situ cengkeh pala kemudian jahe ingat India itu bukan produsen utama waktu itu antara Nusantara dengan India itu sudah terhubung pedagang India dengan Indonesia itu sudah terhubung lama ya iya kan di Indonesia itu agamanya Buddha Hindu itu kan dari mana nah itu masalahnya karena ada hubungan dagang gitu jadi barang-barang Indonesia itu dari Nusantara itu sudah didagangkan oleh Hashim dan generasinya dan itu yang bisakah bisa jadi yang paling mengenalkan rempah Nusantara ke Eropa yang kemudian Eropa datang menjajah itu mulanya bisa jadi itu sangat mungkin kapur barus dari barus itu sudah jadi komoditas sudah dari dulu dan itu terkenal dari Sumatera iya dari Medan dari darah Sumatera Utara Aceh gitu ya itu sudah terkenal dan tentu keramik gitu ya sutra itu barang dagangan itu begitu itu barang dagangan Quresh itu jadi barang dagangannya dahsyat jangan main-main-main-main kelas atas dan yang menghubungkan pasar-pasar tadi gitu ya itu adalah yang paling berjasa adalah Hashim dan bersaudara Hashim Abu Yud Nabi SAW Abu Syams Abu Yud Usman bin Affan jadi memang pedagang-pedagang hebat Naufal dan Muttalib gitu ya jadi kita harus tahu itu intinya begitulah ini kita barang-barang najarnya nih Bu jadi melebar tapi kita harus tahu gitu ya bahwa memang Rasulullah itu dari semua lini gitu ya itu bukan orang sembarangan Hashim menikah dengan Salma Salma siapa? bukan anak desa bukan putri desa bukan anak pokok terbesar di Madinah saat itu putri lahirlah Abdul Muttalib sebenarnya orang-orang atau keluarga Hashim di Mekah tahu bahwa Hashim itu punya istri di Madinah tahu cuman kan tadi ada perjanjian di awal bahwa Salma akan membesarkan anaknya sampai kemudian Abdul Muttalib besar gitu ya baru tentu bagaimanapun kan apa namanya mereka paternal gitu ya lebih ke ayah gitu ya baru kemudian di jemput atau dibebaskan untuk memilih keluarga ayahmu atau tetap di Madinah Abdul Muttalib memilih ke Mekah tentu Mekah waktu itu adalah ya kota yang paling kosmopolit lah dibanding semua kota di manapun siapapun ingin ingin menjadi besar itu di Mekah itu wajar kayak sekarang kalau ingin jadi tokoh ya harus ke Jakarta gitu ya kalau di daerah oke lah jadi tokoh tapi kan tokoh daerah beda abdull meninggalnya siapa oh Abdul Muttalib di Mekah meninggalnya kalau Abdullah ayahnya Rasulullah di Madinah iya 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 karena itu itu kan nanti karena bicara hubungan terus terjalin jadi Abdul Muttalib ketika sudah beranjak remaja itu dijemput oleh pamannya oleh adik Hashim yaitu Muttalib namanya ketika masuk ke kota Mekah orang-orang mengira Muttalib ini baru beli budak makanya mereka bilang itu dia wah ini budaknya Muttalib Abdul Muttalib kota Muttalib enggak ini anaknya Hashim aku baru jemput tapi kesebutan itu kadung melekat jadilah kita sampai kita pun kenalnya Abdul Muttalib Abdul Muttalib itu bukan nama asli nama aslinya adalah Syaibah jadi Abdul Muttalib itu panggilan nama aslinya adalah Syaibah Syaibah bin Hashim Hashim pun juga sebenarnya gelar apa yuk iya pembuat roti atau makanan hidangan terenak di musim haji Hashim nama aslinya adalah Amr Wa Amrulladi Hasham Tharida jadi di musim haji saya katakan Hashim itu kalau sudah mendekat musim haji dia merapat ke Mekah karena dia lah yang tokoh terpenting di Mekah waktu itu dan kalau menjadi tokoh terpenting artinya apa dia yang paling banyak mengeluarkan uang untuk jamaah haji jadi selama musim haji jamaah haji itu mendapatkan makan gratis di jamur iya lebih ngewasat masa itu dan Hashim itu gak tanggung-tanggung dia membelanjakan duitnya itu untuk memberi makanan terenak di masa itu yaitu sarid sarid itu jadi semacam ya bubur lah gitu gandum dengan apa namanya daging dengan roti lembut roti halus gitu loh itu makanan terenak di masa itu bayangkan itu untuk semua jamaah haji berapa banyak duitnya berapa yang dia udah keluarkan dan dengan begitulah seseorang menjadi tokoh pada masa itu jadi kalau orang itu mau jadi tokoh di masa itu harus banyak pengorbanannya gak kayak sekarang banyak pencitraannya korbannya gak pelit kalau dulu di masa jahiliah itu harus darmawan kalau mau jadi tokoh kalau gak darmawan itu di nyinyir orang dibully sama orang gak pantas jadi tokoh kalau sekarang kan gak pelit-pelit iya malah naikin harga malah kacau gak layak jadi tokoh kalau tokoh itu tunjukkan pengorbanannya makanya dari situlah kenapa disebut dengan Hashim Hashim adalah pembuat bubur itu artinya pemberi hidangan pembuat dalam arti tukang bubur yang memberikan hidangan namanya Amr jadi Abdul Muttalib itu sebenarnya berarti Syaibah bin Amr gitu ya Abdul Muttalib bin Hashim itu lebih populer nah Abdul Muttalib tumbuh sebagai pemuda yang dari waktu ke waktu menunjukkan kelasnya keturunan siapa dulu disebutkan Abdul Muttalib itu bisa dikatakan secara sosok gitu sempurna jadi dari perawakannya Abdul Muttalib itu ganteng luar biasa Abdul Muttalib Abdul Muttalib eh orang kan mengira ini gak tau siapa kayak budak itu maksudnya apa? hitam gitu enggak budak itu kan gak mesti hitam kalau dari Afrika hitam dari yang Arab kan gak hitam enggak dong itu kan budak Afrika kalau Afrika iyalah kita mengiranya budak itu selalu Afrika kan enggak dong Zaid bin Harisah yang kemudian menjadi anak angkat Rasulullah SAW itu bukan dari Afrika itu dari Arab dari Syam Zaid itu tapi kemudian karena ada apa namanya keributan artinya ada perompak perompakan ya perampokan dan perompakan akhirnya dia ditawan oleh pihak yang menang dijual jadi budak gitu aja waktu zaman itu zaman jahiliyah itu dibeli oleh Hakim bin Hizam keponakannya Khadijah dihadiahkan kepada Khadijah ketika menikah dihadiahkan Khadijah kepada Rasulullah SAW dinikahkan kepada umu Aiman yang berasal dari Afrika lahirlah Usama Usama ikut gen ibunya hitam warnanya tapi Usama ayahnya Zaid enggak makanya ketika Zaid dan Usama Maha Anaknya tidur Rima Sinabawi Rasulullah SAW kemudian datang tamu gitu menerima tamu tamu ini orang ahli dari pedalaman yang tahu bisa 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 apa namanya pembuktian sekarang pembuktian anak ini keturunan siapa dari DNA kalau dulu enggak dari guratan kakinya zaman dulu sudah ada cara kok ini anak apa namanya asli atau bukan ini kan Zina dengan orang lain atau enggak ketahuan sama itu walaupun tidak ada DNA sekarang kan tes DNA kan maka Rasulullah SAW bilang ada dua orang tidur kan yang satu kulitnya putih yang satu hitam ayo kamu bisa enggak menentukan ini ada hubungan enggak kata Rasulullah orang itu mengamati garis kakinya ini apa kata dia Hada ke Usama Min Hada ini anaknya ini ya apa-apa nyago jadi jangan pikir kita sekarang terlalu canggih gitu ya dibanding zaman dulu yang kayak gitu udah dulu enggak usah pakai leb leban gitu langsung enggak bayar lagi enggak bayar lagi tes DNA mahal kali ya mahal ya waduh udah mahal lama tingkat akurasinya seberapa baik ala gue lihat ternyata sudah ada jangan dulu yang kayak gitu ya untuk kan fungsinya sama kan itu juga sama kan hasilnya sama baik jadi Abdul Muttalib itu dari segi perawakan tuh memang mumpuni untuk menjadi seorang pemimpin besar jadi memang dia tegap bagiannya besar kemudian ganteng kalau ada orang-orang gagah berdiri Abdul Muttalib itu kelihatan sekali menonjolnya disebutkan begitu artinya ini secara fisik mumpuni sekali kan kan memang kalau pemimpin itu kan enaknya kalau kelihatan tegap gagah ganteng kan ya iyalah itu penting itu penting sekali untuk menjadi pemimpin ya karena dari situ kan tentu kemudian kepemimpinannya kepribadiannya itu otomatis itu yang paling utama itu otomatis tapi penunjang itu sangat penting Abdul Muttalib itu begitu jadi harismatik luar biasa gitu kan kelihatan sekali maka di usia 20an tahun sudah menjadi tokoh muda the racing star di Mekah itu padahal dia asalnya dari Madinah itu yang membuat kemudian tokoh-tokoh Mekah yang lain itu banyak yang iri kepada Abdul Muttalib sudah begitu Abdul Muttalib punya keahlian itu kemudian semakin lengkap ahliannya apa Abdul Muttalib itu punya kemampuan untuk mendeteksi sumber air dan itu penting sekali di tempat seperti Mekah minyak lah minyak makan sekarang air air kan di Mekah seperti apa kepentingannya sangat mendesak sekali maka dari situ dialah yang menemukan Zanzam walaupun tentu ada gabungan antara mimpi dengan keahliannya memang punya keahlian itu karena memang Abdul Muttalib dalam riwayatnya menggali beberapa sumur di Mekah dan berhasil walaupun kecil waktu itu kan zam-zam itu tertutup tertutup zam-zam itu karena ketika konflik jauh sebelum itu beberapa tahun sebelum itu itu penguasa Mekah yang kemudian kalah itu menutup zam-zam dan kemudian digali-gali gak ketemu walaupun tahu ya arahnya seleraknya sekitar gitu tapi digali itu gak muncul gitu loh itu masalahnya Abdul Muttalib itu berhasil menemukan beberapa mata air di sekitar Mekah digali ada digali ada dan itu keahlian yang termasuk membuat seorang itu akan menjadi sangat karismatik sangat dikagumi sangat dan sebagainya nah Abdul Muttalib itu memiliki segalanya jadi punya wibawa punya keahlian punya macam-macam nah zam-zam itu nah ketika itulah semakin keras perselisihan antara Abdul Muttalib semakin banyak yang iri dan gila dengan dia Abdul Muttalib merasa apa? posisinya lemah kan? kan dia pada dasarnya dari Madinah dan dia sebatang kara dari Madinah oke keluarganya Hashim Hashim itu di Mekah tidak ada anak-anak selain nama Abdul Muttalib kan Hashim tidak menikah dengan orang Mekah kan itu masalahnya nah yang ada paman-pamannya kan gitu paman-pamannya tidak semuanya dalam posisi atau keluarganya mendukung Abdul Muttalib ini jadi masalah akhirnya disinilah Abdul Muttalib ketika sedang bentrok seperti itu dia membutuhkan dukungan siapa yang dukungannya? yang mendukung lagi-lagi yang dari Madinah orang Mekah bagaimanapun sangat mementingkan Madinah karena Madinah adalah tempat transit mereka ketika berdagang tentu mereka tidak ingin membangun konflik dengan Madinah ini yang dimanfaatkan oleh Abdul Muttalib ketika Abdul Muttalib sedang cek cok dengan tokoh-tokoh Mekah maka dia menarik simpati dari Madinah ketika menarik simpati Madinah orang Mekah mulai meredah kenapa? kalau gitu kita bisa bedrok dengan orang Madinah itu bahaya membahayakan perdagangan kita lagi-lagi yang berperan disini itu ya itu dia jadi peran Bani Najjar itu tetap berlanjut mulai dari garis keturunan karena memang keturunan Bani Najjar kemudian ketika Abdul Muttalib sudah pindah ke Mekah pun Bani Najjar masih mendukung terutama dari Bani Mazin Bani Najjar nah dan dari situ kan kita tahu bahwa ketika sampai Abdullah sampai Abdullah sendiri terus menjalin hubungan dengan Madinah dengan Bani Najjar bahkan kemudian meninggalnya pun di Madinah Abdullah ayahnya Rasulullah ketika Rasulullah sedang dalam kandungan sang bunda Aminah jadi Abdullah itu meninggal di Madinah dimana? di Darnabiro di rumah Nabi dan itu adalah rumah dari Bani Najjar disitu meninggalnya jadi hubungan dekat sekali sehingga kan mereka selalu terhubung dengan Mekah Bani Najjar Abdul Muttalib menghubungkan anaknya Abdullah menghubungkan setelah Abdullah meninggal kan beberapa tahun Rasulullah kemudian ketika kembali ke pangkuan ibundanya dari Halimah di usia 5 tahun itu kan dibawa jalan ke Madinah ya diantaranya diperkenalkan kepada keluarga di Madinah yaitu Bani Najjar berarti terus terhubungkan Bani Najjar ini keluargamu dan ini penting karena selama ini yang katakanlah sangat membela keluarga Abdul Muttalib adalah Bani Najjar mereka tidak pernah memutuskan perhatian terhadap keluarga mereka yang ada di Mekah maka terus dihubungkan oleh Abdullah kemudian Rasulullah yang kecil itu bahkan di Bani Najjar inilah Rasulullah belajar renang makanya kita tahu Rasulullah mengajurkan atau menyuruh umatnya untuk belajar renang alimu'auladakum ajarilah anak kalian asibaha renang al-rimaya atau ram yaitu memanah dan berguda tiga bukan berarti kalian nggak perlu belajari kalau murah anak saya akan saya kursuskan nembak sebenarnya terima hal kalau murah saya kursuskan naik pesawat tempur karena itu menembak juga jangan memanah saja memanah oke lah jadi nggak masalah artinya jangan sampai wah berarti kita jadi memanah tapi nggak usah nembak deh jangan kalau bisa jangan tembak sekalian karena sama kemampuan untuk fokus dan membedihkan gitu ya pertanyaannya pertanyaannya kan sebenarnya loh kok kursus nyuruh renang emangnya renang dimana dalam konteks masa itu lah iya iya renang di Mekah dimana kan zaman itu kalau sekarang kan orang bisa aja orang-orang kayanya bikin kolam renang kan bisa kalau sekarang kan di Mekah itu dibuat taman dibuat taman itu kan betul dibuat artinya tanahnya ibar kata tanahnya diimpor tanamnya diimpor disiram setiap hari tiga kali ya jadi juga sih tapi kan pada masa itu gimana sih kok suruh renang ya terus pertanyaannya emang Rasulullah bisa renang ya bisa memang sebelum saya kasih tau kan nggak kebayang juga kan Rasulullah bisa renang nggak ya bisa dalam riwayatnya memang Rasulullah selalu selalu merenang di Bandin Najjar karena di Madinah itu memang ada wadi ada oase di Madinah itu ibar kata ada kolam gitu ya apalagi zaman itu di zaman Rasulullah masih ada selokan yang mengalirkan air di Madinah masih kalau sekarang udah ada gitu ya kenapa kan dari kebun-kebun kan kan ada terkubung banyak kebun kebun itu pasti ada airnya kok sekarang pun kalau digali ada air di kebun itu di kebun-kebun kebun kurma itu emang nggak ada airnya ya nggak mungkin nggak nggak jadi kebun kurma kemudian kalau tidak basah bawahnya kalau nggak percaya coba aja masih kalau sampai sekarang kalau digali masih ada airnya di kebun kurma tapi kalau dulu masih mengalir masih ada mengalir tempat para sahabat berperang di Uhud yang para pemanah itu itu dekat dengan yang disebut dengan bukitnya waktu itu disebut Ainein bukit dua mata air karena emang dari situ ada pertemuan atau majma asail pertemuan dua apa namanya aliran sungai gitu ya sungai kecil lah gitu seperti itu ya jadi banyak air pada mas itu jangan salah gitu ya jadi Rasulullah SAW belajar enam sejak usia enam tahun lebih dari enam gitu ya baik nah jadi hubungan dengan peninajar itu nggak putus sampai masa Rasulullah SAW jadi dihubungkan oleh Abdul dari Mahashim turun ke anaknya apa namanya Abdul Muttalib turun ke anaknya Abdullah turun ke putra beliau sematawayangi yaitu Rasulullah SAW jadi sebetulnya dengan peninajar nggak pernah terputus tapi memang itu tidak ada hubungan sifatnya apa ya jadi kayak kita yang mengatakan setiap minggu family gathering nggak ada atau setiap bulan ya bahwa gitulah gitu kalau lebih halal ya nggak begitu nah Rasulullah SAW kita tahu ketika menginjak remaja beliau dibawa oleh paman yang berdaya dari Mekah ke Shah ke Busroh kira-kira oleh Abu Talib waktu itu dibawa singgah ke Madinah nggak? pasti walaupun tidak diceritakan karena itu jalur perdagangannya dan pasti dibawa lagi-lagi ke Barinajar keluarganya dikenalkan begitu juga ketika kemudian Rasulullah mulai berdagang setelah itu ketika beliau usia 20 tahun kan begitu itu beliau kemudian berdagang dan pasti ke Madinah pasti lewat Madinah lagi-lagi pasti ke Barinajar artinya selalu terhubung gitu ya cuma masalahnya kemudian bisa dikatakan vakum karena Madinah mengalami kondisi krisis di dalam kota dimana Aus dan Khosraj perang-perangan melulu setelah itu nggak henti-hentinya sampai sebelum Rasulullah Hijrah itu masalahnya dan Rasulullah sendiri sejak beliau diangkat menjadi Nabi beliau tidak pernah berdagang lagi keluar itu masalahnya jadi itu yang terputus sehingga bisa dibayangkan ya antara Rasulullah menerima wahyu sampai beliau Hijrah itu kan 13 tahun itu sudah banyak yang berkembang di Madinah itu kalau kita terhitung dari usia bulan 40 tahun dan kita tidak tahu kapan terakhir Rasulullah keluar dari Mekah ke Madinah sehingga banyak anak-anak muda dari Bani Najjar yang usianya mungkin 20an tahun dan sebagainya Rasulullah tidak kenal kalau yang tua-tua bisa aja kenal tapi dalam perang Buas banyak tokoh senior di Madinah itu yang tewas itu perang sebelum Rasulullah Hijrah itu sehingga lebih banyak menyisakan yang muda-muda yang harusnya 20an tahun nah karena itulah ketika Rasulullah SAW mulai menyebarkan dakwatu mengajak orang-orang di luar kota Mekah untuk menerima Islam dan ada orang Madinah yang menerima Rasulullah SAW tidak langsung kenal dengan seorang pemuda dari Bani Najjar yang bernama As'ad bin Zerara As'ad bin Zerara itu adalah satu diantara enam tokoh muda Madinah yang masuk Islam ketika Rasulullah berdawah di tahun 11 karena usia berdua puluhan tahun kalau terakhir sejarah Rasulullah SAW ke Madinah itu 15 tahun sebelumnya ya masih lima tahun masih enam tahun artinya belum belum kenal nah tapi ketika kemudian orang Madinah itu masuk Islam yang enam orang dan diantaranya dari Bani Najjar itu arti apa optimisme Rasulullah SAW untuk bisa menyebarkan Islam dan menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah baru itu sangat kuat dan ternyata yang paling berperan mengislamkan Madinah sebelum Rasulullah tiba itu adalah As'ad bin Zerara dari Bani Najjar As'ad bin Zerara yang kemudian datang tahun berikutnya bersama tokoh-tokoh muda Madinah lainnya dan berbayat kepada Rasulullah bayat akubah pertama dan setelah itu kita tahu Rasulullah mengirim da'i pertamanya yaitu Mus'ab bin Umair dan Mus'ab bin Umair ketika menjalankan tugas dari Rasulullah untuk berdakwah di Madinah dia tinggal di rumah siapa As'ad bin Zerara di Bani Najjar selalu dilihat selalu dilihat ya karena Rasulullah merasa akan lebih tenang kalau seandainya Mus'ab berada di Madinah karena keluarganya dan As'ad bin Zerara menunjukkan totalitasnya dalam hal ini maka jangan abaikan silaturahim jangan abaikan silaturahim penting penting sekali nah Rasulullah sendiri kemudian hijrah kita tahu bahwa Rasulullah ketika datang ke Madinah pertama kali yang disinggahi mana? dari area Madinah sekarang kubah kubah di kubah Rasulullah membangun masjid kubah sederhana saja masjid yang dibangun Rasulullah itu tidak seperti kita sekarang dari mulai rapat panitia sampai proposal jadi sampai itu wah bisa bertahun-tahun repot setelah jadi masjidnya kosong iya karena panitianya adalah panitia pembangunan masjid iya 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 betul ini sebenarnya kegelaran sederhana tapi memang itulah cara berpikir kita jadi panitia itu intinya adalah untuk membangun setelah itu jadi warna masyarakat gitu masyarakat itu harus warna masih jangan warna mal repot kalau warna mal jadi masyarakat nanti saling iri karena ini bawa barang baru apa nih ketanggaan gitu wah dibawa ini baru ini baru ini baru ini bagiannya dimana ini dapet dimana itu kalau orientasinya mal tapi kalau orang yang masih wah dapet ilmu baru ya wah kelihatannya kok semakin baik bagaimana cara kita menambah iman hari ini kalau coba kalau itu jadi jadi komoditas hari-hari gitu bahan komunikasi kita ketemu di tukang sayur eh Masya Allah kemarin hafalan yang kemarin gimana tuh sudah di storin belum di tukang sayur tuh itu itu kalau orientasinya masjid tapi kira-kira kalau di tukang sayur ketemu ngapain ngobrolnya apa ya itu mah pasti namanya di tukang sayur tapi selain itu apa kek gitu baiklah 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 nah jadi masjid guba itu yang penting ada batas area masjid di bagian imamnya memang ditinggikan ada atap sedikit itu kan sederhana saja tengahnya bukan tengahnya dua per tiganya bahkan lebih itu blong yang penting kemudian lantainya itu pasir halus yang penting membedakan dengan sekitarnya itulah masjid makanya cepat kalau begitu nah itu di kubah tetapi di kubah Rasulullah SAW tidak ingin permanen tinggal di situ karena kubah itu adalah daerah pinggirannya waktu itu tidak mungkin tinggal di pinggiran bu membangun kejayaan itu harus dari tengah harus dari tengah kita tidak boleh selalu bermain di marginal kita harus bermain di mainstream bu iyalah sekarang itu kita diserang dari mana sih diserang itu dari mainstream bu coba semua ini medianya kemudian wah semuanya kita melawannya dari mana dari pinggir itu kan cuma buat status satu itu kan aduh ya Allah ya Rabbi mereka sudah bikin anggaran bikin kebijakan bikin program bikin kemudian menyalurkan buat media yang itu televisi wah semuanya luar biasa luar biasa lagi itu bermain di pinggir waduh luar biasa sedikit duit sedikit media sedikit dan gak punya kekuasaan bahaya ini nah Rasulullah makanya masuk ke tengah Madinah area Masjid Nabawi itu adalah tengahnya Madinah jantungnya Madinah lebih kurang lah kalau kita lihat ke kanan ke kiri kalau kita tahu peta pemukiman Madinah pada masa itu itu memang berada lebih kurang ke tengah ke daerah utaranya ke daerah selatannya ke daerah baratnya ke daerah timurnya itu lebih kurang nah disitulah menetap Madinahjar yang menarik adalah ketika Rasulullah masuk ke tengah tujuan Rasulullah ke tengah sepanjang jalan dan sampai mendekat ke lokasi Masjid Nabawi sekarang itu itu kan banyak pemukiman itu setiap tokoh Ansar di setiap pemukiman itu semuanya menunggu di gerbang mereka dan berkata Ya Rasulullah kemarilah silahkan masuk ke tempat yang paling aman bagimu disinilah aku akan dibela disinilah aku akan dipertahankan semuanya mengatakan begitu artinya Ansar itu menunjukkan totalitas mereka untuk membela Rasulullah SAW dan selanjutnya wah Rasulullah SAW itu sangat bijaksana ini semua orang ingin beliau tinggal di tempat mereka dan dan tidak mungkin Rasulullah kemudian begitu saja memilih salah satu pasti yang lain akan gimana pun juga apa kata Rasulullah begini saja lepaskan untaku artinya Rasulullah tidak memegang kendalinya Rasulullah hanya naik dan jangan dipegang biarkan dia berjalan karena dia dibimbing maksudnya oleh malaikat dimana untaku berhenti disitulah aku akan menjadikannya tempat tinggal sampai dimana di pemukiman Bandinacar duduk itu untai kan dia malaikat ada disitu Rasulullah tidak ingin itu hanya kebetulan kelihatannya dibangunkan untai nama untai nya apa Bu? lupa lagi lupa lagi namanya koswa koswa bukan koswah koswa ibu kalau masih punya punya kendaraan kesayangan kasih nama koswa itu Rasulullah bangunkan dan Rasulullah tepuk-tepuk supaya jalan jalan koswa jalan lagi tapi balik lagi kesitu tak duduk lagi ketika itu sudah terjadi Rasulullah mengatakan hahuna al mansil disinilah kami akan tinggal itu nah ini dia jadi memang Allah membawa Rasulullah ke tempat pertama tengah satu sisi dan tempat yang paling aman bagi beliau paling dekat dengan beliau karena itu ada keluarga beliau bagi najar luar biasa nah ketika beliau harus sampai disitu pertama yang dilakukan Rasulullah apa? tentu yang dibutuhkan adalah tanah area untuk apa? proyek Rasulullah adalah membangun masjid dulu bukan rumah kita emang kalau mau tinggal pertama kali yang dibikin apa? bu makanya kalau yang jadi kontraktor nih saya kasih tau kalau mau bikin perumahan pertama kali masjid dulu titik ini adalah titik masjid dimana perumahan ini jantungnya adalah masjid bangun dulu masjid baru promosikan soal cepet lakunya soal cepet lakunya jantung itu gak laku kan modal dulu itu kan itu kan pasti fasumnya kan iya gak apa-apa bangun rumah masjid jawabannya dulu ini Rasulullah dulu begitu di sini kamu akan tinggal kata Rasulullah kita bangun masjid itu masjidnya balik kata Rasulullah tanah ini meniksi apa? yang ditempat persis di situ ternyata itu adalah kebun yang kurang bagus sebenarnya kebunnya untuk kebunannya itu milik 2 anak yatim dari Balinajar paman-paman anak yatim itu itu bilang Rasulullah kami hibahkan padamu apa itu Rasulullah? tidak kami balik itu kan keluarga sebenarnya keluarga sudah sampai begitu tapi ini hebatnya Rasulullah ini penting untuk ke depan ini visi yang jauh dari Rasulullah bagaimanapun ketika itu hibah ini kan berarti kan pemilik aslinya adalah Balinajar itu kan bagaimanapun ada hubungan yang emosional terlalu kuat sebagai pemilik awal gitu ya walaupun itu dihibahkan berbeda kalau seandainya Rasulullah beli berarti sudah bukan milik lagi beli 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 dan itu sudah gak ada dan itu betul-betul menjadi milik Rasulullah dalam artinya milik mahajirin karena Rasulullah maksudnya kami itu mahajirin yang kena ngelih Rasulullah gak punya duit makanya Rasulullah umumkan Usman bin Affan lah yang ngelihnya dengan uangnya tentu diwakafkan barulah dibuat masjid disitu selama pembangunan masjid dan selama masjid tidak lama dibangun tapi kemudian masjid berjalan dulu efektif dulu itu lama Rasulullah s.a.w. tidak membangun rumah lama ada yang mengatakan sampai berbulan-bulan Rasulullah s.a.w. tidak membangun rumah sampai masjid itu efektif lah gitu kelihatan hasilnya dari masjid itu berbulan-bulan nah Rasulullah tinggal dimana? lagi-lagi yang jadi masalah bagi Rasulullah ketika Rasulullah s.a.w. harus tinggal rumah itu kan harus memilih salah satu rumah maka Rasulullah s.a.w. dengan kebijaksanaannya mengatakan apa? siapa rumah yang paling dekat dengan lokasi masjid ini? kan kalau gitu bukan sulit karena tidak ada tawar menawar karena jarak ternyata yang paling dekat adalah rumah Abu Ayyub Abu Ayyub adalah itu panggilanku nama aslinya adalah Khalid bin Zaid dari Bani Najjar masjid di Bani Najjar Rasulullah tinggal berbulan-bulan di rumah Mbak Abu Ayyub Bani Najjar Amin jadi Rasulullah mengawasi pembangunan Rasulullah kemudian melihat operasional masjid itu berjalan semuanya terkait erat dengan peran Bani Najjar dan pertanyaannya kemudian ketika Rasulullah mulai membangun rumah tangan siapa yang dipakai? Bani Najjar lagi-lagi dalam hal ini yang menarik itu Bani Najjar keluarga Bani Najjar ketika Rasulullah harus membangun rumah tentunya setelah itu dan para mahajirin juga harus membangun rumah itu mereka berlomba-lomba ngasih tanahnya ya Rasulullah disini saja Amin tentu adalah rumah yang paling dekat dengan masjid dan Rasulullah mengambil kalau kita menghadap Qiblat sebelah mana? kalau kita menghadap Qiblat sebelah mana? kiri atau kanan? itu sekarang awalnya itu dia awalnya kanan paling belakang karena masjid yang dibangun Rasulullah SAW ketika dibangun Qiblatnya ke utara Masjid Al-Aqsa Mekah dimana? Selatan di kiri ya selatan kiri gimana? di selatannya Madinah jadi Mekah itu selatan Madinah Masjid Al-Aqsa Palestina utara nah otomatis berarti rumah Rasulullah itu di sebelah kanan masih di bagian belakang awalnya betul kan? yang jadi rumahnya Isyah itu loh yang menjadi makamnya beliau itu sekarang itu kan yang pertama kali itu kan berarti mehrobnya itu sebelah depannya sana nah ini itu sebelah kanan belakang gitu ya baru kemudian ketika Qiblat dipindahkan oleh Allah SWT ke Masjid Al-Haram 18 bulan kemudian di tahun kedua baru kemudian berarti posisi rumah Rasulullah nempel di sebelah kiri di bagian depan jadinya nah ini itu tadi jadi kanan gitu ya gitu ya kisahnya seperti itu nah itu rumah siapa? atau tanah siapa? itu tanah bin Najar semua bin Najar dan masalahnya seiring dengan perjalanan waktu kan ada sahabat-sahabat yang datang Rasulullah juga berkeluarga dengan Aisyah kemudian ketika serumah dengan Aisyah Fatimah kemudian menikah dengan Ali butuh tanah lagi dan terus menurut tanah itu bin Najar ya Rasulullah disini saja artinya menyerahkan tanah terdekat dengan rumah beliau yang pertama untuk keluarganya sampai Rasulullah malu sekali sudah lah sudah lah gak apa-apa jauh pun kata mereka enggak ya Rasulullah tanah yang kau ambil dari kami itu lebih lebih kami sukai ketimbang engkau apa namanya memilih tanah yang lain itu kalau ukuran sekarang itu pasti paling mahal dong iyalah kalau ibu punya lima ribu meter di megakuningan atau di Senayan kan lumayan kalau dikasih seratus meternya kan lumayan jadi begitu pemukiman-pemukiman para sahabat mengajarin itu di Bani Najar semua kebanyakan dan itu mereka ngasih gak beli karena Bani Najar itu mau ngasih kecuali masjid tadi karena masjid harus menjadi tempat yang terpublik tidak ada yang memiliki nah disitu jadi Bani Najar itu luar biasa pengorbannya untuk Rasulullah s.w.t. nah coba kita lihat tokoh-tokoh Bani Najar ya ini tentu hanya sebagian kecil tadi saya sudah menceritakan As'ab bin Zerara dialah yang berbayat di akabah pertama dan kedua dia yang kemudian ditunjuk menjadi perwakilan nakib oleh Rasulullah s.w.t. untuk ansar atau untuk tersama beribad Najar jadi Rasulullah s.w.t. ketika orang-orang Madinah berbayat kan Rasulullah harus tahu dong laporan-laporan dari Madinah itu perkembangannya seperti apa ini masalah administrasi ya bagaimana caranya secara administrasi Rasulullah mengangkat nakib nakib itu artinya perwakilan dari setiap kelompok ansar sehingga kalau Rasulullah ingin tahu tentang ansar Rasulullah tinggal memanggil nakibnya saja bagaimana di kelompokmu nah gitu iya sehingga urusan-urusan ansar bisa terhandle dan Rasulullah tahu informasinya lengkap karena ada perwakilan itu Rasulullah sudah membangun sistem administrasi sebenarnya iya dong tidak sederhana kita bayangkan nah dan kemudian Asad bin Zerah menjadi pendamping Mus'ab bin Umair ketika berda'wah di Madinah dan sukses luar biasa berikutnya siapa Zaid bin Sabit wah nama ini terkenal sekali Zaid bin Sabit dari Madinajar siapa dia? sekretaris Nabi s.w.t. bahkan sekretaris utama Rasulullah punya banyak sekretaris pencatat penulis termasuk pencatat wahyu Zaid bin Sabit itu sekretaris administrasi sekaligus sekretaris dalam arti pencatat wahyu Al-Quran Zaid bin Sabit Rasulullah s.w.t. dalam melaksanakan pemerintahan di Madinah membutuhkan korespredensi dengan berbagai pihak surat menyurat dan itu dengan berbagai bahasa karena Rasulullah berhubungan dengan banyak bangsa dengan orang Yahudi berbahasa Ibrani dengan orang Romawi berbahasa Romawi atau bahasa apa namanya Aram atau Syriak dengan orang Mesir berbahasa Koptik dengan orang Persia berbahasa Parsi dengan orang Habasyah berbahasa Habasyi jadi dengan berbagai bahasa asing pada masa itu Rasulullah membutuhkan seorang sekretaris yang menguasai semua bahasa asing itu dan itulah yang dikuasai oleh Zaid bin Sabit jadi Zaid bin Sabit itu model yang menarik sahabat Rasulullah s.w.t. yang menguasai lebih dari 6 bahasa atau 6 bahasa minimal 6 bahasa asing jadi penguasaan bahasa asing itu bukan satu hal yang kita pikir sekarang zaman itu Zaid bin Sabit menguasai 6 bahasa asing dan kapan Zaid bin Sabit mulai dalam tanda patik karirnya sebagai sekretaris Rasulullah di usia 13 tahun anak kita, anak SD, keluar SD jadi sekretaris Nabi jadi sekretaris Presiden kemudian dalam usia belasan itu dia menguasai bahasa asing 6 bahasa asing 6 paling tidak 6 dan ada yang kan ada keterangannya ketika menguasai bahasa Ibrani itu Zaid bin Sabit hanya membutuhkan sekitar 4 atau 5 minggu untuk menguasai bahasa satu bahasa ya jelas lah bahasanya Allah itu pasti tapi kan itu tidak bisa juga moral modal kecerdasan saja kalau anaknya enggak tekun anaknya enggak iya dong jadi menguasai 5-6 bahasa itu hanya dalam setengah tahun saja ibu kan pernah kursus bahasa asing enggak sampai sekarang masih itu masalahnya dan tidak hanya Zaid bin Sabit yang menguasai bahasa asing sebenarnya cuma Zaid bin Sabit memang banyak dan di usia remaja belasan tahun dan jadi sekretaris Nabi posisinya dan dia juga yang mencatat wahyu ini dari Balai Najjar hebat sekali Balai Najjar ini ceritanya, awal ceritanya kan menarik awalnya dari perang badar ketika Rasulullah mengumumkan aku mau ke badar maka siapa yang hendak ikut, ikutlah Zaid bin Sabit itu waktu itu berusia 12 tahun itu datang mau perang, mau ikut ya awalnya tentu tidak perang tujuannya tetapi tentu persiapan perang ada bawa pedang yang menarik bukan masalah anaknya itu datang bukan saja itu orang tuanya itu loh kok bisa melepaskan loh ibu anak 12 tahun ibu berani ibu masuk ke area seperti itu wah lah baru mau nyantri atau sekolah jauh aja orang tuanya langsung aduh dianterin kemudian dikirimin paket kemudian diteleponin kemudian gimana makannya enak enggak dikirimin paket dikirimin paket dikirimin paket dikirimin paket nanti anak sebelum masuk tenang tenang ini Zaid bin Sabit tapi karena kemudian Rasulullah mengecek kan 12 tahun gagal lah dia karena minimal 15 tahun atau 14 tahun 14 tua akhir dikembalikan itu Zaid bin Sabit yang nangis ke ibunya datang kayak kesatria kan gagah-gagahan tuh pas balik nangis ke ibunya laporan ibu gak boleh apa kata ibunya dan paman-pamannya kalau engkau tidak bisa berjuang membela Rasulullah SAW di bidang ini maka engkau bisa berperan di bidang lain setelah dari badar datang ibunya ya Rasulullah ini Zaid dia masih kecil tapi hafalannya kuat bacaannya bagus iya dan dia sudah bisa membaca dan menulis oleh Rasulullah itu di cek kalau bahasa kita di verifikasi lah atau di fit and proper test hafalannya dan 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 semuanya bagus apa kata Rasulullah kemudian kalau gitu engkau menjadi sekretaris ku menjadi sekretaris artinya kalau menjadi sekretaris kan harus amanah juga kan anak kecil sudah bisa amanah gitu loh itu susah karena kan dia menyimpan rahasia Rasulullah kan nah iya dong terus setelah itu Rasulullah berkata Zaid selama ini kalau aku dapat surat dari orang Yahudi yang membacakan dan menuliskan untukku adalah orang Yahudi artinya kan perlu penerjemah dan aku gak bisa sepenuhnya tenang dengan penerjemah Yahudi itu apakah engkau bisa mempelajari bahasa Ibrahim bisa ya Rasulullah maka Zaid pun menguasanya dalam 5 minggu saja gak lama-lama kenapa? karena kebutuhannya mendesak cepat dan begitu ada motivasi selain itu karena cerdas dan seterusnya sehingga 5 minggu sudah gak perlu lagi penerjemah Yahudi wah asik kalau ibu punya asisten kaya gitu asik kan bisa ini? bisa bisa ini? bisa wah bisa sampai dalam Wahyu Bu kita tahu setiap bulan Ramadan Rasulullah itu menerima Jibril berkedatangan Jibril untuk menyimak Al-Qur'an dan di tahun terakhir setelah Muroja'ah itu Rasulullah biasanya menyampaikan kepada para sahabatnya inilah hasil Muroja'ah terakhir dengan Jibril ketika di tahun terakhir tahun ke-10 Hijriah sebelum Rasulullah wafat di bulan Ramadan Jibril sampai 2 kali Muroja'ah dan itu hampir seluruh ayat Al-Qur'an sudah selesai tinggal beberapa ayat saja kan terakhir kan setelah itu tinggal 3 bulan aja Rasulullah wafat ya kan? ya 6 bulan hanya setelah tahun aja tinggal sedikit Al-Qur'an nah bacaan atau simaan terakhir Rasulullah dengan Jibril itu disampaikan kepada siapa? kepada Zaid bin Sabit dan Rasulullah tentu tidak sembarangan ketika memilih Zaid artinya dialah yang menyimpan simaan terakhir Rasulullah dengan Jibril coba dari situlah ketika Rasulullah wafat kemudian perang murtad di zaman Abu Bakar dan banyak para penghafal dan penyimpan Al-Qur'an itu meninggal Umar mengusulkan harus kita kumpulkan kita himpunkan Al-Qur'an dalam satu mushaf Abu Bakar awal ini gimana Rasulullah yang gak melakukan enggak kata Umar ini bagus ini bahaya kalau enggak lama-kelamaan para penghafal Al-Qur'an dan penyimpan catatan Al-Qur'an akan habis karena jihad di jalan Allah dan kita tidak bisa menahan mereka berjihad kalau begitu bagaimana caranya? bentuk panitia maka Abu Bakar setuju dan untuk itu aku akan angkat Zaid bin Sabit dipanggil Zaid begini, 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 begini dan aku akan sebagai panitia pelaksana coba bayangkan berapa umur Zaid waktu itu? baru 22 tahun, 23 tahun proyek terberat dalam kehidupan manusia menghimpunkan Al-Qur'an itu Zaid sampai menolak-nolak sampai berkata udahlah jangan ini kalau Abu Bakar dan Umar menyuruhku untuk memindahkan gunung itu lebih enak kulakukan ketimbang mengumpulkan Al-Qur'an artinya memindahkan gunung itu masih bagiku masih lebih ringan janganlah ini kalam Allah meleset sedikit apapun waduh itu kan bisa hancur kata Abu Bakar tidak? ini harus dilaksanakan dan aku punya alasan kenapa aku mengangkatmu apa? innaka syarabun engkau masih muda wah dua puluhan tahun engkau masih muda kenapa artinya? engkau punya energi engkau punya fokus engkau punya akilun engkau cerdas bahasa asing ini dikuasai dalam sekian bulan sekian bahasa engkau cerdas muda masih enerjik masih kuat masih lain sebagainya kemudian engkau cerdas dan kau punya pengalaman engkau tuh sekretarisnya Rasulullah selama ini juga yang menulis banyak Al-Quran yang disampaikan Rasulullah adalah engkau artinya berpengalaman pemuda cerdas berpengalaman wah susah nyari yang keempat dan selama ini kami kenal betul kau orang seorang soleh engkau tidak pernah melakukan dosa yang merusak atau menodai kehormatanmu wah ini empat alasan aku akan kenapa Zain jadi pelaksana muda cerdas berpengalaman sangat luar biasa handal dan solehnya minta ampun nih kalau cari calon nantu ini kalau ada yang begitu jangan tanggung-tanggung kejar aja udah susah nyari iya ibunya udah laku anak-anaknya kan belum tapi gak punya anak aja caranya menantu buat anak cucu gitu nah ini Zaid bin Sabit itu seperti itu dan kemudian setelah itu Zaid bin Sabit jadi apa? selama masa Umar bin Khattab Masa Usman bin Affan Zaid bin Sabit selalu menjadi penasehat khalifah karena keilmuannya keulamaannya kewaraannya kesolehannya dan dia menjadi guru terutama dalam bidang tafsir Al-Qur'an yang sangat luar biasa Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas itu adalah murid Zaid bin Sabit ini Bani Najjar Abu Ayyub Al-Ansari jangan tanya tadi sudah saya jelaskan dan yang terakhir Abu Ayyub itu tidak pernah berhenti untuk menjadi pejuang menjadi Ansar sampai ketika usia yang sudah 90 tahun 90an tahun dia masih mengangkat senjata di zaman tabi'in bahkan dia ikut berkata pasukan yang hendak menaklukkan Konstantinopol dari Madinah ke daerah dekat Konstantinopol itu berapa ribu kilometer Abu Ayyub kesana di usia hampir 90an tahun dan dia berpesan dia tahu dirilah kalau aku meninggal dalam misi ini kan dia tahu hadis Rasulullah SAW bahwa kalian akan menaklukkan Konstantinopol Abu Ayyub sudah terlalu tua untuk perang di lapangan sebenarnya walaupun koron agama masih ada tapi kan dia ingin apa ingin menjadi inspirasi bagi anak-anak muda bahwa kalian tidak boleh memadamkan semangat ini bahwa kalian akan menaklukkan Konstantinopol aku aja yang sudah seperti ini masih wah itu kan menggelorakan semangat luar biasa dan apa pesan ini kalau aku meninggal dalam misi ini maka kuburkanlah aku di tempat yang paling mendekat di Konstantinopol di paling ujung yang paling capai maka dimakamu dimana di seberang Istanbul saat itu di seberang Istanbul ketika kemudian 700 tahun berikutnya baru dikuasai di Istanbul oleh Muhammad Al Fatih Muhammad Al Fatih itu tahu di waktu ini dicarinya kuburan Abu Ayyub dan ketemu masalahnya jasad para sahabat itu tidak tidak habis artinya masih ditemukan utuh itu dipindahkan oleh Muhammad Al Fatih keseberang ke area istanah ke tanah Istanbul karena mengikuti cita-citanya jadi sekarang kuburan Abu Ayyub itu dimana di daerah Asia atau daerah Eropa di bagian Eropa di Istanbul bagian Eropa gitu ya itu setelah dipindahkan tadinya di bagian Asia tapi kemudian dipindahkan oleh Muhammad Al Fatih ke sana siapa yang sedang ke sana belum belum maksudnya Alhamdulillah jadi tahu kan kisahnya ini dari Bani Najjar gitu ya Abu Talha Zaid bin Sahd itu juga dari Bani Najjar dalam perang-perangan dengan Rasulullah Allah dia seorang pemanah yang sangat handal dan kisah yang menarik adalah dia adalah pewakaf sebuah kebun yang bernama Al-Diruha ketika turun kiriman Allah dan tanah Al-Diruha kalian tidak akan mencapai kebaikan tingkat tinggi sampai sanggup menginfakan harta yang kalian cintai kalau mau jadi orang hebat kalau infak itu yang dicintai jangan oh ini udah gak kepake itu infak kok bu itu sedekah itu baik-baik saja tetapi biasa-biasa saja kan Allah mengatakan tingkat tinggi kalau mau tingkat tinggi yang dicintai itu itu loh kalian dicintai nah Abu Talha bukan sekedar yang dicintai datang-datang menghadap Rasulullah dia tidak tahu ketika turun ayat itu gak dengar langsung tapi ketika dikabari bahwa ayat ini telah turun dia langsung bergegas Ya Rasulullah kalau Allah mengatakan sampai kau sanggup menginfakan yang kalian cintai apa kata Abu Talha Ya Rasulullah dari semua hartaku yang paling aku cintai aduh artinya dari semua hartaku yang paling aku cintai itulah Abu Talha itu Albiruha Albiruha itu di bagian belakang Mas Jindabawi sekarang deket pintu masuk ibu-ibu kalau aku masuk ke Raudok pintu 25 atau 26 deket-deket itu itu kan kanan-kanan daerah Badin aja kan Bu dan itu adalah kebun terbaik di Madinah artinya paling subur paling banyak hasilnya paling enak airnya Rasulullah paling suka minum air dari Albiruha itu kebunnya Mbak Abu Talha gitu ya Abu Talha Ya Rasulullah dari semua hartaku yang paling aku cintai coba bayangkan Allah meminta yang engkau cintai ini yang paling aku cintai itu Abu Talha Ya Rabbi aku serahkan pada Allah dan Rasulnya aduh Mereka tuh gitu Bu jadi kalau mendengar ayat Al-Qur'an tuh saya akan akan Allah ingin apa ya dari keedah gitu cobalah belajar Bu makanya jangan terlalu banyak mencintai harta Bu nanti kan kalau gitu harus banyak yang diberi kalau ingin baik kebaikan tinggi ya harus belajar begitu menginfakan yang kita cintai ingat yang bekas-bekas juga tetap infak tapi biasa-biasa saja gitu ya baik Abu Talha lah yang kemudian juga singkat ya karena kalau satu-satu panjang punya istri yang sangat terkenal Umus Sulaim Umus Sulaim adalah imbuda dari Anas bin Malik Umus Sulaim inilah yang ketika menjanda dan punya anak Anas Abu Talha datang melamar kata Umus Sulaim waktu itu itu semua Rasulullah tiba Umus Sulaim sudah masuk Islam Abu Talha belum kata Umus Sulaim Abu Talha lelaki sepertimu itu tidak pantas untuk waktu tidak layak untuk ditolak tetapi masalahnya sekarang ini aku sudah menjadi seorang muslim dan engkau kafir kita tidak bisa bersatu Abu Talha gak tahu namanya juga orang yang belum masuk Islam aku yakin bukan itu alasan sebenarnya pasti engkau lebih mengharapkan yang datang padamu orang yang lebih kaya dariku kata Umus Sulaim enggak engkau itu gak pantas ditolak tapi masalahnya itu kalau engkau belajar Islam dan kemudian engkau masuk Islam secara sukarela aku engkau buktikan bahwa keislamanmu adalah maharku aku tidak membutuhkan apapun dari hartamu kalau kau masuk Islam itulah maharku enggak penasaran enggak penasaran belajar Islam bukan karena sekadar ingin menikahi betul-betul dia belajari langsung ke Islam datang udah aku harus menjadi muslim udah ini langsung menikah selesai laharnya itu enggak betul hal laharnya saya Hasan bin Sabit siapa Hasan bin Sabit Hasan bin Sabit adalah penyair di Madinah ada 3 penyair besar Hasan bin Sabit Ka'ab bin Malik dan Abdullah bin Ru'ah Ka'ab bin Malik bukan-bukan lain-lain tapi dari Bani Najjar juga bukan-bukan Zaid ini lebih tua dari Zaid bin Sabit bukan juga kakaknya beda-beda ya sepupuan lah kalau kita tuh sepupuan pernah kan dibaksain banget sih Hasan bin Sabit lebih tua dari Zaid bin Sabit lebih tua nama Sabit tuh banyak bukan satu orang kan gak ada kesamaan nama disitu Hasan bin Sabit itu penyair nabi pentingnya penyair apa? zaman itu penyair itu seperti media masa pada masa ini ini kalau ibu itu pemilik CNN kira-kira gitu kalau ibu itu pemilik apa lagi kalau di Indonesia itulah itu kan kira-kira gimana kan wah setiap kali ibu bikin headline news wah itu kan geger penyair itu seperti itu setiap baik puisi yang digubahnya itu akan berpengaruh karena waktu itu masyarakat Arab itu yang buddhanya buddhanya sastra jadi dengan berbawa puisi itu kalau puisi itu mengecam mereka oh mereka ketakutan karena pasti semua orang akan membuli mereka kayak media ibu sekarang kalau iya membentuk opini kalau media sudah membuli seorang ini terrorist itu semua nanti anaknya dibilang eh kamu tumpah anak teroris ya padahal belum terbukti hanya disebut di media diangkat betapa kejamnya kan media itu itu pertanggung jawabannya dihadapan Allah nanti kayak apa ya ih paling berat makanya dalam Al-Quran sampai ada surah namanya para penyair karena saking pentingnya disitu Hasan bin Sabit sebagai penyair dia menggunakan puisi untuk membela Islam mengambil Rasulullah SAW itu dia coba kalau kita punya media sekelas CNN kayak apa kita bu hasil kan kita melawan mereka dengan media itu nah ini dia jadi dia membela Islam dengan puisi maka sangat terkenal sampai Rasulullah pernah mengatakan Hasan gubahlah puisimu kan ketika Rasulullah diserang oleh puisi itu kan intinya kan puisi itu kan menggalang simpati semua orang Arab untuk melawan Islam kata Rasulullah Hasan lawan lawan puisi dia buat puisi Jibril akan mendukungmu wawar biasa sampai segitunya Iya jadi apa itu nah ada Amar bin Hazm itu dari Madin Najjar itu gubernur Najran di Yaman di zaman Nabi SAW diangkatlah Rasul menjadi gubernur Najjar itu artinya apa ada penyair ada alih administrasi ada ulama ada semacam-macam gitu Anas bin Malik ini dia pelayan Rasulullah SAW yang ketika Rasulullah tiba di Madinah usianya baru 10 tahun dia adalah putra dari Ummu Sulaim gitu ya Ummu Sulaim itu pintar menajar datang-datang ke Rasulullah kemudian bilang Ya Rasulullah ini anakku Anas 10 tahun Ya Rasulullah izinkanlah dia selalu berada dekatmu biar dia melayanimu apapun yang kau butuhkan ini ibu pintar nih Iya Hai ngedeketin anaknya kayak seorang maha guru kan ya iyalah lainnya sekolah gratis itu sekolah gratis pendidikan Rasulullah maka Anas itu jadi apa luar biasa dan Rasulullah dekat tidur aja di situ tidur siang kailulah tidur aja artinya di ruang depannya ya udah tinggal tidur Rasul itu sering bermanas itu Rasulullah dekatnya dengan dengan orang-orang di bawahnya seperti itu kalau kita makan ya saya kok bertamu ke rumah ibu kemudian saya tidur di ruang depan gimana coba wah ibu ribut di kamar aja padahal santai aja Rasulullah begitu santai saja enggak harus disiapin apa-apa gitu loh wah Ustaz mau datang nih mau nginep wah rame enggak enggak mau apa gitu enaknya kalau kayak siroh asik jadi santai gitu ya Nah tentu kita terbicara kan Anas bin Malik mungkin suatu saat kita bahaslah secara detail kan Anas luar biasa Bu nanti ketika Anas usia karena Rasulullah mendoakan usianya panjang kemudian hartanya banyak anaknya juga banyak ketika dia Anas ini sudah diusia kakek gitu ya itu cucunya dihitung sudah sampai sekitar 100 Iya dan enggak masalah karena memang hartanya juga banyak melimpah perdagangannya luar biasa kebunnya juga kalau orang lain tuh hanya satu kali setahun atau dia dua kali ya ya begitulah ya jangan khawatir mau cucu seratus juga kalau gitu masih aja kan tapi itu harus kuat kayak kita yang pada Allah kalau enggak repot nanti mulai nyalahin Allah Allah anak banyak tapi susah hidup Muhammad bin Amr bin Hazm itu pemimpin ansar di masa khulafu Rasidin adalah ini nama ini orang hebat sekali daripada Najjar jadi masalah masa kenabian masa khulafu Rasidin daripada Najjar dan putranya Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm mau itu ini di zaman tabiin di era tabiin Abu Bakar bin Muhammad bin Hazm adalah satu diantara tujuh ulawah paling terkemuka di Madinah di Madinah itu ada ratusan ulama besar tapi tujuh adalah yang paling terkemuka salah satunya adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dan dia menjadi hak itu bayangkan dan guru dari Umar bin Abdul Aziz sekaligus penasehat Umar bin Abdul Aziz ini orang-orang dahsyat dari Benda Najjar sepanjang terus melahirkan banyak orang hebat lebih kurang itulah gambaran tambahin Najjar keluarga Rasulullah SAW di Madinah yang dimuliakan oleh Allah dengan kehadiran Rasulullah di Madinah dan tinggal di tempat mereka di tanah mereka bahkan meninggal pun di tanah Benda Najjar Ingatlah kalau ibu menginjakan kaki di Madinah dan masuk Masjid Nabawi ini adalah tanah Benda Najjar dari sinilah Anas bin Malik dari sinilah Zaid bin Sabit dari sinilah Abu Ayyub Al-Ansari dari sinilah Allah kalau bawa anak usaplah kepala anak ibu ya berdoa lah ya Allah Allah jadikanlah salah satu dari Benda Najjar sebagaimana orang lain Najjar disitulah Um Sulaim dan selesai-selesai Wallahu ta'ala alam ada pertanyaan kalau ada silahkan kalau tidak Alhamdulillah silahkan ibu salam warahmatullah sebentar sebentar yang ngangkat duluan ngangkat tangan duluan ya 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 tadi seperti tadi Rasulullah menurunkan si Han-Han dengan melumatkan penutupnya, kalau misalnya saat ini melakukan laki-laki itu kayak mencari tempat usaha atau apa-apa, itu saat itu rasul siriknya gimana? caranya gimana emang kalau kita sekarang? main feeling lah gitu? kalau main feelingnya nggak sirik lah, kalau sirik itu kalau menganggap sesuatu setara dengan Allah dalam menentukan sesuatu kalau main feeling maksudnya feeling saya lebih pas disini ya nggak masalah lah kalau untar-untarnya melepaskan sesuatu juga misalnya hemang-hemang, burung-murung, tapi nanti kemudian dia untung ketulis gitu oh kalau kita masalahnya meyakini masalahnya disitulah letak keberuntungan kita ya nggak boleh kalau untar Rasulullah itu kan karena memang dibimbing malaikat jadi itu tidak sesuatu yang memayang itu ya, ya, artinya dalam, kalau sekedar feeling silahkan kalau masalah, artinya setelah saya mencoba ini feeling saya kalau lebih serak disini ya itu bukan sirik tapi kalau kemudian melepaskan burung kemudian dengan keyakinan bahwa di tempat burung hinggap itulah disitu keberuntungan saya oh itu jangan, itu iya sirik, gitu lah, nggak boleh karena kita menganggap apa namanya ya iya itu dia, itu jadi penentu gitu loh gitu ya bahwa yang memberikan keberkahan keuntungan itu adalah keberadaan burung disitu atau pilihan burung itu, ya nggak boleh begitu nanti ya silahkan kalau saya amati dari saya dari awal saya mengumpulkan makna dari surat-surat itu yang harus mengutamakan berarti kita memang lebih mengutamakan dulu kerabat terdekat dari keluarga cipta tentu, tentu satu kebaikan yang kita iya, segala hal pada dasarnya begini kalau ada satu permasalahan yang bisa kita lakukan kepada keluarga dan kepada orang lain maka utamakan keluarga dulu Rasulullah mengatakan sedangkah kepada keluarga itu bisa memberikan iya dua kali lipat lebih baik daripada kepada orang lain karena kepada keluarga itu adalah kebaikan secara umum dan silaturahim disitu dan silaturahim sendiri adalah kebaikan tersendiri kan dan itu tidak tidak bisa kepada orang yang tidak terhubung bagi keluarga kepada selan keluarga itu kebaikan tapi bukan silaturahim tapi kalau kepada keluarga kebaikan dan silaturahim jelas harus 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 dahulukan gitu ya juali kalau masalahnya keluarga kita tingkat kebutuhannya contohnya dari level 10 5 bukan keluarga kita 9 nah itu boleh silahkan ambil kalau selan keluarga karena itu lebih darurat contohnya begitu tapi jangan melupakan keluarga sama sekali tapi kalau lebih kurang saya akan mulai dari mana dari keluarga dulu mulai dari orang yang engkau tanggung yang menjadi dekat denganmu gitu ya kalau di perluan kalau di posisime pekerjaan orang kalau di perusahaan kalau di perusahaan kalau memang dia layak mendahulukan keluarga gapapa kenapa salah enggak dong kecuali kalau tidak layak atau mengambil hak orang lain oh enggak boleh itu itu baru kalau semata-mata keluarga enggak masalah enggak masalah kita cukupkan mudah-mudahan bisa menangkap pelajaran dan pesan yang disampaikan dari tema Bani Najari ini sekali lagi tema yang dalam buku buku siroh pun tidak banyak diulas atau tidak panjang mungkin ibu sekilas-sekilas saja nemu ada enggak ada ya begitulah padahal banyak hal yang terkait dengan nama-nama tadi dalam peristiwa siroh ternyata mereka semua latar belakangnya backgroundnya adalah Bani Najar yang bagaimana kemudian tadi kesimpulan baik tentang masalah masalah penting sekali karena ternyata tidak sederhana dampaknya akibatnya Rasulullah SAW sampai terus menjaga dengan Bani Najar sampai sejauh itu dan ada satu yang luput ketika As'al bin Zuror meninggal maka Bani Najar datang menghadap Rasulullah ya Rasulullah siapa yang sekarang menjadi nakib kami yang menjadi perwakilan kami apa kata Rasulullah aku tidak akan mengangkat nakib baru karena akulah yang menjadi nakib kalian untuk Bani Najar bayangkan Rasulullah itu sampai untuk Bani Najar aku langsung karena Rasulullah SAW merasa itulah keluarganya yang itu dan betapa perjuangan atau pengorban Bani Najar begitu luar biasa terhadap beliau Allah SWT kita cukupkan subhanakala ilmalana ilal ma'alam tanafazin luluman tanpauna Allah merzuqna ilmanna fi'a wa rizqa wa nuhasi'a wa shifat minkulu da'in wa saka'am subhanakallahumma bihamdika ashadu'allaha ilaha 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 tasabbir quatuhi ilaih wassalamu rahmatullahi wabarakatuh wassalamu alaykum wa rahmatullah wabarakatuh Terima kasih.